Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya nah disini kita akan membagikan tutorial tentang cara pemasangan lampu senja tambahan lampu LED untuk mobil anda ya mulai dari penyambungan kabel sampai dengan selesai ya untuk pengambilan arus listriknya itu silahkan diambil dari lampu seri dan kemudian silahkan dikupas kabelnya itu perhatikan ini ada kabel putih dan kabel hijau itu silahkan dikupas dan dialirkan kabel ataupun wire nya ke sini ya ke lampu LED tambahan ini nah nih ini ada positif negatifnya silahkan nanti anda memilah-milahnya dan mengetes-ngetesnya ya ini sebenarnya cukup simpel ya kalau tidak berhasil tinggal dibolak-balikan kabelnya itu dan sini saya memasangnya di di samping plat kendaraan ya di kiri dan di kanan ini ada sebenarnya lemnya ya ada lemnya tinggal ditempelkan ke bemper depan ini dan kalau tidak cukup lemnya itu silahkan ditambah dengan lem lem apa ya namanya itu lem lilin ya lem tembak nah alirkan arusnya dari situ dan tinggal mencocokkan kabel ini ya perhatikan ini satu ke putih hitam satu lagi ke hijau hijau coklat kalau tidak berhasil itu tinggal dibalik-balikkan ya ini contohnya teman-teman contoh pencakokan kabel itu tinggal ini sebelum ditempel silahkan dites dulu ke sini teman-teman silahkan di cek antara positif dan negatifnya ya kalau belum berhasil tinggal di di putar-putarkan maksudnya ya maksudnya di tinggal di otak atik sebenarnya ya kalau kita memakai wire yang biasa aja ya dan ada juga wire yang bagus nah setelah hidup itu kita tinggal memasang ya dimasang ke bemper depan dan kita tambah dengan rim ini akhirnya ke sini dan ini diputuskan bagian kiri ini lalu di lemnya lem-lelim itu aman ya untuk baru-baru nah ini perhatikan ini saya kasih lim-lelim atau penelitombaknya yang sebagai tambahan saja dan ininya ini jenis yang sama seperti yang di tanam tadi kalau yang di bawah tadi itu lain mereknya merek lainnya ini merek ya itu lupa namanya saya teman-teman jadi contohnya seperti ini ya ini enam mata lampu LED enam mata nya sama seperti lampu LED fortune itu kan tiga mata ya ini kita pasang dan hasilnya seperti ini teman-teman di mobil kijang capsule ini contohnya teman-teman ya di setelah di lem kita tes di keadaan malam hari tampilannya akan seperti ini dia nah ini lampu senja ataupun lampu kabut tambahannya ini sudah kita pasang dan hasilnya seperti ini teman-teman menurut saya ini sangat terang ya terang dalam keadaan hujan ataupun dalam roca kabut kita hidupkan lampu ini ini sudah cukup untuk menerangi suasana kabut ataupun hujan oke baiklah teman-teman jangan lupa di like dan subscribe channel kita ini ya dan semoga bermanfaat dan kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati